Intro Baik, masih bersama saya Nisa Asayuta dalam Kompas Pakalongan Beralih keberitaan lain saudara, banjir yang terjadi di Pakalongan sepekan lalu masih menyesalkan pekerjaan rumah Tanggul sungai seragi lama yang jebol sepanjang 10 meter yang menyebabkan air menggenangi sawah-sawah telah diperbaiki Tanggul di sungai seragi lama Kabupaten Pekalongan, tepatnya di desa Rembun, siwalan hanya ditambal dengan karung pasir Kondisi tanggul saat ini sudah sangat rapuh, beberapa bagian tanggul sudah retak dan sebagiannya lagi sudah jebol Akibatnya air masih mengalir deras dari sungai seragi lama ke saluran irigasi dan pemukiman warga desa Rembun Air masuk rumah warga dan akses jalan hingga sekarang belum surut Tidak ada warga yang mengungsi akibat kejadian ini Tanggul sungai ini sudah beberapa kali jebol Bahkan masyarakat sudah memperbaiki secara swadaya namun jebol kembali Pihaknya sudah melaporkan ke pemerintah desa dan juga pemerintah kabupaten tapi belum ada tanggapan Masalahnya kan tanggul-tanggul yang sudah mungkin 10 tahun atau 5 tahun itu kita tidak ada fungsinya Pak Tidak habis terdipisorosi air itu Pak Dampaknya bagaimana Pak? Dampaknya kalau kita dibiarkan ya nanti bisa ingin basnya ke semua desa Rembun Kalau saat ini yang berendam apa aja? Yang berendam ya terutama kan daerah pertanian itu Dampak banjir diperkirakan puluhan hektare lahan terendam dan akan gagal panen Data sementara area persauhan yang terendam ada sekitar 30 hektare Dengan usia tanam sekitar 1-2 bulan Musibah ambrolnya jembatan desa di Sidokema, Sayung, Kabupaten Demak Membawa berkah bagi sebagian orang Termasuk bagi jasa penarik perahu motor tiap hari tak henti Mereka menyeberangkan warga desa ketika hendak keluar masuk kampung Dampak dari amrolnya jembatan penghubung Jalan alternatif penghubung antara pendukuhan di desa Sidokema, Sayung, Demak Membawa persoalan tersendiri bagi warganya Terutama bagi warga pasisir Dukuh Sodong yang berada di wilayah paling utara desa Sidokema Pasalnya, semenjak jembatan kayu amrol Seluruh aktivitas warga ketika hendak keluar masuk kampung menjadi sangat terganggu Hal ini dimanfaatkan jasa perahu penyeberangan Setiap kali menyeberang perorangan Baik dengan menggunakan sepeda motor atau sepeda angin Dikenai biaya Rp 5.000 sedang khusus anak sekolah Rp 2.000 Bagi warga atau pelajar yang terburu-buru hendak berpergian Terpaksa harus menumpang jasa perahu penyeberangan ini Hal ini dikeluhkan warga karena menambah beban pengeluaran Terutama oleh warga kurang mampu Ririah, salah satu warga Dukuh Sodong, desa Sidokema, Sayung, Demak mengatakan Tiap hari jualan di Pasar Sayung lewat jalan alternatif karena jaraknya lebih dekat Dan tidak capek ketika naik sepeda ontel Dengan amrolnya jembatan, tiap hari terpaksa harus mengeluarkan uang Rp 10.000 hanya untuk biaya penyeberangan Warga berharap agar pemerintah bisa segera memperbaiki jembatan amrol ini Agar beban hidup mereka tidak gian berat dan aktivitas warga bisa kembali normal Hingga kini harga capai di kota Semarang masih tinggi Bahkan harga salah satu komoditas paling disukai masyarakat ini mencapai Kisaran Rp 80.000 hingga Rp 85.000 per kilogramnya Seperti di pasar bulu kota Semarang ini Menurut sejumlah pedagang sayuran, harga cabai rawit setan Kini mencapai Rp 80.000 per kilogram Sedangkan untuk rawit keriting Rp 60.000 per kilogram Menurutnya, kenaikan harga cabai ini sudah lama terjadi Dia memperkirakan kenaikan harga cabai ini Karena panen para petani banyak yang rusak akibat musim penghujan Dekan ini mahal harganya dari sahabat itu Belinya pada sedikit-sedikit gitu Bu? Iya Yang awalnya beli berapa, sekarang beli berapa Bu? Awal beli keempat ya beli satu kohon Satu kohon Saya yang beli setiap itu beli sempurna Harapannya normal kembali ya Bu? Iya Ini rawit merah ini kita bisa ngawing mahal Kalau bawa tambar 60 Terawih 7 Rp 50 Naik udah berapa lama Bu? Sudah kekal ya Mas Januari Awal Januari Kenaikan harga cabai sudah terjadi sejak awal Januari Penyebabnya karena musim hujan yang belakangan terjadi Membuat rusak sejumlah tanaman cabai Prayudha Febrianto, Kompas TV, Semarang Pelatihan warga Binaan Lapas Tunggu selajah dah berikut ini Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menikmati Terima kasih.